Yo, welcome back to my channel, Sukri Lahim Pratama Minum kopi pake cawan Selamat pagi, kawan-kawan Waduh-duh Pagi itu paling enak adalah menikmati secangkir kopi Sebungkus rokok dan juga bakwan yang hangat gitu Koreng pisang Kalo ada gitu Wih, kok jadi lapar aku nih Jadi, pagi hari itu ya Kalo yang paling nikmat itu seperti yang kukatakan tadi Ditambah sambil mendengarkan berita-berita terbaru mengenai Viki Naki dan Tumba Waduh, itu seperti semangat pagi yang sudah terkumpul gitu kan Untuk melewati kejamnya hari pada hari ini gitu Gimana sih bahasanya? Oke, jadi di video kali ini aku tuh pengen ngebahas Story terbaru dari Tumba gitu Ini sebenarnya story tadi malam ya Tapi karena kita sudah membahas story paginya di sore hari Jadi aku sesi kawan untuk imun di pagi hari teman-teman gitu Sekalian ini adalah membahas tentang video terbaru Tiktoknya Tumba gitu Waduh, aku menarik sebuah kode disitu gitu Waduh, apa itu bang? Ah, tunggu ya Sebelum aku mereaksionnya, aku sarankan kepada teman-teman yang baru aja mampir di channel ini Untuk mensubscribe channel ini, melihat video ini dan pastinya berkomentar ya guys ya Sip, kita langsung aja ke story-nya Tukba teman-teman Nah, ini tuh udah kita reaction ya Dimana mereka ini couple gitu ya Nge-upload hari ini tuh warna coklat-coklat gitu ya Asik Ini love coklat lagi nih ya Love coklat guys ya Nah, disini Tukba tuh ngasih lagi cookies Ini kayak kue ya Kue Dan juga kembali love coklat Kira-kira love coklat ini untuk siapa teman-teman ya Ayo, ada bisa tau Ya, bukan buat anda gitu Ini buat Vicky pasti ya Gak-gak, ini buat teman-teman juga pastinya Nih Kenapa aku bilang yang coklat-coklat itu untuk Vicky Nih, lihat bajunya coklat Yang bahan yang dipromosikan juga coklat-coklat teman-teman Ini adalah kopi ya Dan sepertinya beberapa hari ini gitu Kita itu disuguhkan dengan yang namanya kopi Jeruk Yang saling bersautan dengan Vicky Naki dan Tukba Mereka ini sudah couple bahkan meskipun jarak jauh Tetap couple meskipun jarak jauh gitu Waduh Aku sampai ini loh Ngeiri loh Kapan gue bisa couple bareng cewek gitu kan Make baju biawak gitu kan Aduh, aduh Ah Baiklah, daripada nama-nama bahalu aku sendiri Lebih baik aku ke tiktoknya Tukba teman-teman Tukba itu lagi persiapan ini kayaknya ya Ujian tanggal 14 Banyak-banyak belajar Jadi kayaknya rada kurang Kurang dia untuk bikin live gitu kan Nah Kemarin itu Tukba itu bikin video terbaru tiktoknya gitu Dan satu hal menarik menurut aku Dan yang aku rasa kalian juga setuju adalah ini Disini tuh kalian akan Apa ya Yakin lah dengan kata-kata Vicky bahwa Tukba itu lapertirus gitu Semuanya dimakan cuy Waduh, waduh Nyanyi itu rada aneh ya Aku baru denger ini Simit Kalau gak salah aku simit ini adalah makanan yang disukai Vicky Kalau gak salah ya Tolong diralat gitu Karena Kalau seandainya diingat-ingat itu gitu ya Mereka tuh Mereka tuh sering banget Makan simit Kalau seandainya Vicky di Ankara Nah jadi Kalau gak salah Simit ini adalah salah satu yang disukai oleh Vicky Ya itu kalau gak salah Silahkan diralat Kalau kalian Punya pendapat yang berbeda Atau mungkin kalian pernah ingat sesuatu yang Gak bang Simit itu bukan punya Vicky Eh bukan kesukaan Vicky Nah silahkan tuliskan komentar ya Cookies Waduh Ini Tukba kita nih dari tadi tuh udah berapa jenis makanan itu Empat kali ya Empat atau lima kali ya Waduh Aku kalau ngeliat-ngeliat Tukba makan ini ya Makan-makan gini Aku jadi keinget dimana di season 1 part ke 3 Gak salah ya Dimana mereka itu makan di rumah makan Padang gitu ya Dan ada Seperti 3 atau 2 Itu ada sesi-sesi suaps menyuap gitu kan Minum satu cangkir bersama Habis itu ada Apa namanya Sufiki tuh nyuapin Atau nyuapin tuh satu roti gak salah ya Satu roti gitu Satu roti makan berdua gitu Waduh Romantis sekali anak muda Dan Kalau di Apa ya Kita putar balik ke live-nya kemarin Tukba itu Yang dia ngejelasin tentang Bagaimana cara melamar Melamar gadis Turki gitu Jadi kalian tuh Kalau punya Impian punya gadis Turki Nah kalian wajib tuh Nonton dan hapalin Tata caranya dari Tukba gitu Salah satunya itu adalah Minum kopi Campur garam gitu Waduh Itu sesi yang banget Bener-bener kocak bagi aku ya Dan Menurut aku ya Kopi yang asin tuh Akan tetap terlihat manis Jika diminumnya Berada di depan unit Tukba Waduh Baiklah lanjut Nah Kita lihat di kolom komentarnya ya Aku tuh berharap buat temen-temen itu Komentarnya Ya ini Kayak gini Selamat makan Tukba Berbahagia lah Tukba Karena sesuai dengan permintaan Tukba ya Tukba Itu minta buat kita tuh Semangatin dia Tukba jangan sedih Tukba semangat terus Berbahagia lah Tukba Nah ini nih Kata-katanya ini Yang harus di Di apa ya Di share gitu ya Biar diperbanyak Untuk menambah imun Kepada Tukba juga kan Yang menarik bagi aku adalah Yang menarik bagi aku adalah Komentarnya Amal ya Ya Allah You make me starving Aduh Aku bahasa Inggris Kureng lagi Kureng Gimana ini Starving itu apa sih Tolonglah Kita coba translate ya guys ya Starving Ini gunanya HP nih Cok Untuk translate Nah kelapar aja Nah kayak gini nih Ini cara aku tuh Buat Kalau seandainya Ada Komentar Masa Inggris gak Nah screenshot Langsung aku Kasih terjemahan gitu Gak tau itu bener atau salah ya Tapi Kayaknya beneran sih Membuat kita lapar gitu Membuat aku lapar gitu Ya bener Aku juga lapar sih Jadi kayak Kalau Kalau ngebahas Lapar itu Aku jadi inget Momen dimana Foto Vicky Aku gak Gak dapet lagi tuh Foto udah lama banget Tahun kemarin Foto Vicky yang Di depan ikan Dan dia bilang Mana yang enak ya Eh Mana ya Pokoknya Vicky tuh Lagi nunjuk ikan lah gitu Mana mau dimakan gitu Terus tuh Tuba komen Kamu enak Aduh Aku kalau inget-inget Sesi-sesi itu tuh Nambah imun buat diriku sendiri Senyum-senyum sendiri aja gitu Ingat momen-momen mereka berdua Jadi makin gak sabar gitu Nungguin season keempat Karena season ketiga kemarin tuh Udah sangat-sangat Banyak imun sebenernya Cuman kalau Belum ada kepastian kata Dan juga Apa ya Kayak pertemuan antar keluarga Kayaknya masih kureng gitu kan Karena aku yakin temen-temen Dari warga Jawa Selatan Dan juga menunggukan hal-hal yang sama gitu Dimana Keluarga Fikir dan Tuba bertemu Udah juga Saling ngobrol Ya bercakap-cakap masa depan lah Aduh Kayaknya halu aku udah mulai naik-naik lagi nih Tolong ya Tolong Buat temen-temen gitu Dibantu Sip Aduh Mungkin di pagi hari ini Kita cuma bisa nge-reaksin tentang Tuba aja nih Karena Kita tuh Gak ada postingan terbaru dari Figi Aku udah coba nyari-nyari Tapi gak ada gitu Dan Ada satu hal lagi sih sebenernya Yang pengen aku bahas gitu ya Jadi kalau kalian ingat tentang Siapa ya namanya ya Uang apa gitu Orang-orang Korea gitu Ntar ya Kita cek dulu nih Sampai jumpa Nah ada satu hal lagi Yang pengen aku bahas sebenernya gitu ya Ini tuh adalah Apa namanya Alis ya Alis ini adalah teman Vicky Ini pure teman ya Jelas banget teman Karena Waktu Vicky bikin konten bareng dia Dia juga bikin konten Tentang Vicky gitu Waktu di Youtube-nya Jadi Kayak saling feedback lah Saling menguntungkan Jadi ini pure teman ya teman-teman ya Gak ada yang namanya Kayak pacar-pacar Nah segala macam Memang Waktu itu Memang ada Dia ada di Jode-Jode Sama netizen Tapi Tetap Kita tuh gak merasa Ada chemistry Karena mereka ini Cuman berteman Dan kali ini Dia ada di Indonesia Teman-teman Ada di Bali Nah Ini mukanya Muka bangun tidur banget nih Nah Aku gak Gak tau ya Banyak yang nanya Bang Si Vicky Bakalan bikin konten Bareng Alis Gak ya Aku gak tau juga sih Dia itu bakal bikin konten Bareng si Alis lagi Atau enggak Tapi kurasa Kalau seandainya Bikin konten pun Gak ada masalah ya Karena Alis ini Seperti yang udah gue bilang tadi Adalah pure teman gitu Saling menguntungkan Dimana Alis bikin konten Untuk Youtubenya Si Vicky bikin konten Untuk Youtubenya juga Jadi kayak Kayaknya kalau seandainya Di Bali ini Bakalan bikin konten Bareng Alis Bareng Bareng si Siapa ya Lupa aku Namanya si Turah ya Turah Yang juga tinggal di Bali Biasanya kan Kalau Vicky ke Bali Pasti bikinnya sama Turah kan Nah Kalau bikin konten bertiga Aku rasa gak ada masalah ya Teman-teman ya Dan Unitubah juga gak bakal cemburu Menurut aku Gimana menurut kalian Kalau seandainya Vicky tiba-tiba Mau bikin konten Bareng Alis gitu Ini sebagai kata Sambutan kepada Alis Selamat datang di Indonesia Welcome to Indonesia Alis Dimana waktu itu Kita banyakan Memfollow Apa namanya Mention-mention Alis Komentar Alis gitu Dan sekarang kita lihat Dia ada di Indonesia Wah ini salah satu teman Vicky Yang membantu Vicky Di apa ya Di Setelah bikin konten Bareng si Danis Grani Grofi Salah aku Nah dia bikin konten Dan bareng alis Oke Mungkin sekian dulu Video reaction pagi hari ini Semoga video ini Menghibur teman-teman Memberikan kalian imun Pada pagi hari ini Dan Sampai jumpa Di video-video selanjutnya Jangan lupa Tinggalkan jejak komentar Kalian di bawah Sip Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya